Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya Dengan tema manusia dan subtema organ tubuh dalam Nah teman-teman Ada yang tahu apa pengertian dari ras? Baik Ibu Alina akan sampaikan ya Pengertian ras yaitu ras berasal dari bahasa Perancis Italia yaitu Raza Yang artinya pembedaan variasi penduduk berdasarkan tampilan fisik Ras suatu ciri peran yang berbeda-beda Ras dapat diartikan secara fisik Ras dapat diartikan secara sosial Ras secara fisik meliputi kondisi fisik yang tampak Ras secara sosial menyangkut peran dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan Nah ini adalah pengertian dari ras ya teman-teman Nah ras sendiri juga memiliki banyak sekali ciri-ciri ya Ada yang tahu ciri-ciri ras itu apa saja? Baik Ibu Alina akan sampaikan ya Dari warna rambut Dari warna rambut Bentuk rambut Warna mata Bentuk mata Warna kulit Kemudian Bentuk tubuh Bentuk hidung Bentuk kepala Hingga Bentuk air muka Dan tubuh Dan tulang rahang bawah Nah ini adalah ciri-ciri ras Ras sendiri memiliki keragaman ya Nah Apa saja sih macam-macam dari ras itu? Ada yang tahu tidak? Macam-macam ras itu apa? Ya Ibu Alina akan sampaikan ya Macam-macam ras di Indonesia yaitu Ada ras Mongoloid Barat ini ada dua yaitu Ras Mongoloid Barat Yaitu terdapat Jawa Madura Sumatera Dan Kalimantan Kemudian Ada terdapat Ras Australoid Timur Yaitu ada Papua Masya Allah ya Ternyata Banyak sekali Macam-macam ras di Indonesia Nah kemudian Teman-teman Kita akan beranjak Kemacam-macam ras di Indonesia Ada ras Negroid Yaitu Gelombang migrasi penduduk yang pertama Ras ini berasal dari benua Asia Dan menetap di Papua Ada juga yang menyatakan Bahwa Ras ini berasal dari orang-orang yang tinggal di Semenanjung Melayah Dan Kepulauan Andaman Nah teman-teman Ada yang tahu tidak Dari Ras Negroid Ciri fisiknya itu apa saja Baik Ibu Aina akan sampaikan ya Ras Negroid Ciri fisiknya yaitu Kulitnya berwarna hitam Berambut keriting Kemudian Bertubuh tinggi Nah kita bisa lihat contohnya ya Ini adalah Ciri ras Negroid Nah kemudian Kita akan beranjak Kemacam-macam ras di Indonesia Itu ada Ras Melayu Mongoloid Yaitu Gelombang migrasi penduduk ketiga Ras ini datang ke Indonesia Terbagi menjadi dua golongan Apa saja dua golongan itu Ada yang tahu tidak Baik Ibu Aina akan sampaikan ya Dua golongan itu Yang pertama Terdapat Ras Proto Melayu Ras Proto Melayu Gelombang pertama Disebut Proto Melayu Artinya Melayu tua Kelompok ini Datang dari Tionghoa Bagian selatan Atau Yunan Suku yang termasuk Dalam ras ini Diantaranya adalah Suku Batak Suku Toraja Dan Suku Dayak Kemudian yang kedua Yaitu ada Ras Deutro Melayu Gelombang kedua Disebut Deutro Melayu Atau Melayu Muda Ras ini Masuk ke Indonesia Melalui Semenanjung Melaya Dari mana saja Madura Jawa Bali Nah ini adalah Dua ras Yang datang Ke Indonesia Kemudian Kita akan beranjak Ke Ras Melayu Mongoloid Nah ciri fisiknya Apa saja Kita bisa lihat ya Ciri fisiknya Yang pertama Kulit sawo matang Kemudian Berambut lurus Kemudian Bentuk wajahnya Cenderung bulat Kemudian Bertubuh sedang Jadi tidak pendek Tidak juga Terlalu tinggi ya Teman-teman Nah ini adalah Ciri fisik Ras Melayu Mongoloid Nah baik Kita akan beranjak Ke macam-macam Ras di Indonesia Ada ras apa saja Selain itu Ya Ada ras Papua Melanezoid Nah Ras Papua Melanezoid Ini Mayoritas Berada di Papua Pulau Aru Dan Pulau Kai Ciri fisiknya Seperti apa Teman-teman Ya benar Yaitu Ciri fisiknya Yang pertama Kulitnya Berwarna hitam Kemudian Berambut Keliting Kemudian Bertubuh Tinggi Namun Memiliki Bibir Yang lebih Tebal Nah ini adalah Ras Papua Melanezoid Nah tidak hanya itu saja ya Banyak sekali Macam-macam Ras di Indonesia Ada Ras Asiatik Mongoloid Ras ini Umumnya adalah Kaum pendatang Yang biasanya Bertempat tinggal Di kota-kota besar Seperti Penduduk Yang termasuk Cina Korea Jepang Nah ini adalah Ras Asiatik Mongoloid Ciri fisiknya Seperti apa Teman-teman Ras Asiatik Mongoloid Baik Ibu ini akan Sampaikan ya Ras Asiatik Mongoloid Ciri fisiknya Yaitu Warna kulit Kuning Mata sipit Bibir tipis Rambut hitam Dan cenderung Lurus Tinggi badan Rata-rata 155 Sampai 156 Sentimeter Nah ini adalah Ciri fisik Ras Asiatik Mongoloid Nah tidak hanya itu saja Teman-teman ya Bahwa Banyak sekali Macam-macam Ras di Indonesia Ada yang tahu Apa lagi teman-teman Baik Ibu ini akan Sampaikan ya Yaitu Ras Kaukasoid Ras Kaukasoid Ras ini umumnya adalah Kaum pendatang Yang biasanya bertempat tinggal di kota-kota besar Ras ini Terdapat orang timur tengah India Australia Amerika Hingga Eropa ya Nah ini adalah Ras Kaukasoid Ciri fisiknya Seperti apa Teman-teman Ras Kaukasoid Baik Ibu ini akan Sampaikan ya Yaitu Ciri fisik Dari Ras Kaukasoid Yang pertama Yang pertama Warna kulit orang India Yaitu Kuning Warna kulit orang timur tengah Australia Eropa Hingga Amerika Itu berwarna Kulit putih Rambut hitam Atau pirang Kemudian Hidung mancung Bibir tipis Kemudian Tinggi rata-rata 165 Sampai 180 cm Nah kita bisa Lihat contoh gambarnya ya Ras Kaukasoid Banyak sekali Keaneka ragaman Macam-macam Ras di Indonesia Baik teman-teman Kita akan Beranjak Berbagai Jenis Rambut Manusia Di dunia Ya teman-teman Pastinya sudah tahu ya Beragam jenis Rambut Manusia Di dunia Kita bisa Lihat Perhatikan Di tubuh kita Memiliki Bulu tangan Bulu kaki Dan Bulu paha Hingga Bulu Bulu yang lainnya ya Ada Bulu dada Bulu perut Kemudian Bulu Halus lain Kemudian Ada rambut Ada alis Bulu mata Dan masih banyak Kainnya ya Beragam jenis Rambut Atau Bulu manusia Di dunia Baik teman-teman Kita akan Beranjak Keragaman Suku bangsa Di Indonesia Ada apa saja Keragaman Suku bangsa Di Indonesia Baik Ibu Aina Akan sampaikan ya Keragaman Suku bangsa Di Indonesia Salah satu contohnya Adalah Kalimantan Ada suku apa saja sih Di Kalimantan Ya Ada suku Dayak Suku Melayu Suku Kutai Suku Bugis Nah Banyak sekali ya Keragaman Suku Bangsa Di Indonesia Nah Salah satunya Adalah Di Kalimantan Banyak sekali Keanekaragaman Suku Tidak hanya itu saja Teman-teman Bahwa Keanekaragaman Suku bangsa Di Indonesia Itu juga Ada Aceh Ada apa saja Di Aceh Ada suku Ya benar Suku Alas Kemudian Suku Gayo Dan Suku Tamiang Dan masih banyak lainnya ya Kemudian Keragaman Suku Bangsa Dan Budaya Di Indonesia Ada Jawa Timur Di Jawa Timur Terdapat Suku apa saja Ya Suku Jawa Suku Madura Suku Osiang Nah Banyak sekali Keragaman Suku Bangsa Di Indonesia Dan Masih Banyak Lainnya Keragaman Suku Di Indonesia Ada Papua Suku Arfak Kemudian Ada Suku Asmat Kemudian Ada Suku Dhani Masya Allah Banyak sekali Keragaman Suku Bangsa Di Indonesia Baik Teman-teman Kita akan Beranjak Ke Permainan Tradisional Di Indonesia Ada apa saja Permainan Tradisional Di Indonesia Ya Benar sekali Yang pertama Ada Kuda Lumping Dari Jawa Layang Layang Dari Bali Kemudian Masih banyak Lainnya ya Nah Kemudian Teman-teman Kita akan Beranjak Ke Kendaraan Tradisional Ada apa saja Kendaraan Tradisional Di Indonesia Ya Ya Benar sekali Teman-teman Ada Beca Beca Dayung Kendaraan Tradisional Di Indonesia Kemudian Ada Delman Berasal Dari Jawa Tengah Yogyakarta Kemudian Ada Cidomo Berasal Dari Lombok Banyak Sekali ya Kendaraan Tradisional Yang Ada Di Indonesia Nah Ada Pedati Kemudian Ada Bentor Kemudian Ada Gete Nah Ini adalah Kendaraan Tradisional Di Indonesia Nah Tidak hanya itu saja Teman-teman ya Bahwa Di Indonesia Sendiri Banyak sekali Keaneka Ragaman Kendaraan Tradisional Yang Masih ada Sampai saat ini ya Nah Baik Teman-teman Kita akan Beranjak Ke senjata Tradisional Unik Di dunia Ada apa saja Teman-teman Senjata Tradisional Unik Di dunia Ya Ada Mandu 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 Berasal Dari India Kemudian Ada Kris Berasal Dari Indonesia Kemudian Ada Kakute Kakute Berasal Dari Jepang Kemudian Ada Rungu Rungu Berasal Dari Afrika Nah Ini adalah Senjata Tradisional Unik Di dunia Baik Teman-teman Kita akan Beranjak Ke tugas Sehari Ini Tugas Pekan Ini Teman-teman Membuat Satu Kreasi Makanan Tradisional Di Indonesia Dalam Bentuk Video Nanti Ketika Teman-teman Membuat Makanan Tradisional Pastikan Teman-teman Membuat Video Dengan Sekreasi Teman-teman Nah Kemudian Tugas yang Kedua Tuliskan Dua Macam Macam Ras Di Indonesia Kemudian Tugas yang Ketiga Tuliskan Lima Keragaman Suku Bangsa Di Indonesia Nah Semoga Apa yang Ibu Aina Sampaikan Dengan Materi Subtema Organ Tubuh Dalam Teman-teman Dapat Mengerti Dan Memahami Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Teman-teman Semua